Halo teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Amin. Jadi pada video kali ini Kang Mimin bakalan bahas film yang berjudul Greyhound 2020. Film ini diadaptasi dari novel tahun 1955 berjudul The God Shepard oleh C.S. Forrester. Greyhound berlatar pada tahun 1942 saat awal Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Greyhound merupakan nama julukan untuk USS Keling, sebuah kapal perang Amerika Serikat yang dipimpin oleh Kapten Ernest Cross yang diperankan oleh Tom Hanks. Greyhound memimpin konvoy HX-25, sebuah konvoy besar sekutu yang berisikan 37 kapal pasukan. Dan perbekalan serta 4 kapal perang ringan yang terdiri dari beberapa kapal perang asal Inggris. Konvoy tersebut harus melintasi luasnya samudera Atlantik. Nah bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa banyak koncok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Ceki Prod Cerita dimulai di tengah laut yang memperlihatkan kompoi sebanyak 37 kapal yang membawa sebuah peralatan tempur akan menuju Liverpool, Inggris. Dan mereka akan melewati jalur yang disebut celah Atlantik yang dimana di luar itu adalah tanpa perlindungan dari angkatan udara. Mereka pun mengandalkan kapal ringan dan satu kapal besar yang bernama Greyhound dan dikapteni oleh seorang yang bernama Ernest Cross. Ia bertugas sebagai pelindung jika ada serangan mendadak dari kapal U-Bot Jerman. Setelah 3 hari mereka tidak lagi dipantau oleh pesawat udara yang melindunginya dan mereka akan melewati celah Atlantik. Kapten Cross yang setiap hari selalu memperhatikan kondisi konpoi dan situasi jalur yang mereka lalui, pada saat ini mereka belum melihat pergerakan apapun yang mencurigakan. Namun tiba-tiba Cross mendapatkan kode dari kapal utama konpoi yang memberitahukan bahwa ada transmisi Jerman pada jarak 15 mil sebelah kanan. Sementara kapal Harry dan Eagle telah keluar dari konpoi karena mereka sedang melakukan perburuan. Kapten Cross yang mengetahui itu memberitahukan Harry dan Eagle untuk kembali ke formasi untuk mengamankan konpoi. Sementara Dickie yang ada di sebelah kanan konpoi agar selalu siap dan siaga dengan radarnya. Greyhound juga pindah ke sebelah kanan dan memburu kapal selam Jerman. Kapten Cross siap memberikan arahan untuk siap tempur kepada semua awak kapal termasuk pria yang bernama Cole yang berada di bagian radar. Kemudian Cole melaporkan bahwa dia mendeteksi kapal musuh di jarak 15 mil yang sedang muncul ke permukaan untuk mengisi ulang oksigen. Greyhound pun langsung bergegas menuju kapal musuh agar bisa melihat lebih jelas dan langsung menyerangnya. Kapten Cross yang mengatur strategi dan mencari waktu yang tepat untuk menyerang akan tetapi di tengah pergerakan kapal Jerman sudah terlebih dahulu menyelam ke dalam air dan menghilang dari radar pendeteksi. Mengetahui hal itu Kapten Cross tidak pantang menyerah dia pun langsung memerintahkan Cole untuk mencari dan memperkirakan kemana arah pergerakan musuh. Dengan beberapa kru mereka menghitung menggunakan rumus tertentu dan pada akhirnya mereka bisa tahu kemana kapal Jerman itu pergi. Greyhound pun segera menuju koordinat yang sudah ditunjukkan. Di bagian sonar, kru mendapatkan suara dari baling-baling yang diduga kapal selam musuh yang bergerak semakin jauh menyelam di bawah kapal Greyhound. Karena itu, petugas sonar kehilangan jejak musuh, dia pun menjelaskan kepada Kapten Cross bahwa kejadian ini bisa terjadi jika kapal selam musuh berusaha menghindari sonar dengan bergerak menjauh atau mematikan mesinnya. Setelah beberapa saat, kru sonar berhasil mendeteksi radar musuh di jarak 90 meter di sebelah kiri. Dan ia pun langsung melaporkan hal tersebut segera ke Kapten Cross. Para awak kapal yang mendengar itu mereka pun semakin tegang dan mereka siap pada posisi masing-masing. Namun tiba, sang Kapten memerintahkan untuk membelokan kapalnya ke sebelah kanan dengan kecepatan normal dan tentunya. Keputusan itu membuat para kru pada ngahulang tarik dikarenakan Cross tidak mengejar musuh yang berada di sebelah kiri. Alasan Kapten Cross melakukan strategi itu agar musuh menyangka tidak mengejar mereka. Dan tentunya saja kapal selam Jerman kembali lagi mengejar kapal Greyhound. Dan saat kapal musuh mendekat, Kapten Cross langsung menyuruh semua kru agar siaga di tempat masing-masing. Terlihat juga semua kru sangat cemas dan terlihat petugas sonar yang sedang menghitung jarak mundur. Saat keberadaan musuh sudah diketahui dan posisinya, Kapten Cross langsung menyuruh awaknya untuk menjatuhkan bom anti kapal selam. Tak lama kemudian, kru melihat sebuah minyak yang terlihat menyampur dalam air dan tentunya kapal musuh sudah hancur. Melihat itu, mereka terlihat senang termasuk Kapten yang terlihat murung karena rasa kasihan kepada musuh. Mereka juga sama-sama manusia. Akan tetapi, kesenangan mereka tidak tahan lama karena beberapa jam kemudian kapal selam Jerman mulai menunjukkan penyerangan balik dengan menyerang bagian belakang konvoy. Mereka memulai serangan balasan kapal Despotico dan satu kapal lainnya yang menjadi korban torpedo musuh. Dan langsung mengevakuasi semua para kru-nya. Mengetahui hal itu, Cross memerintahkan untuk pindah ke posisi belakang agar bisa mengamankan konvoy. Akan tetapi, sebuah torpedo meluncur ke arah mereka. Beruntung saja, Cross bisa menghindari torpedo tersebut dengan baik. Tak lama, Cross mendapatkan kabar dari kapal Dickie dan Harry, mereka berkata bahwa kapal mereka sudah dikepung dengan masing-masing kapal musuh. Dan tentunya, mereka harus berhadapan dengan enam kapal selam Jerman. Cross menganggap kapal selam Jerman itu sebagai segerombolan serigala yang akan memangsa mereka di malam hari. Dikarenakan pada malam hari, kapal akan kesulitan melihat pergerakan kapal selam. Malam pun tiba, satu persatu kapal selam Jerman muncul ke permukaan laut yang, tandanya, mereka akan bersiap menyerang kapal. Di tengah pengajaran itu, kapal Greyhound nyaris bertabrakan dengan kapal dagang. Situasi menjadi tegang saat kapal penjaga Inggris menembaki Greyhound, mereka mengira Greyhound adalah salah satu kapal selam Jerman. Dan tiba-tiba petugas sonar mendengar bahwa kapal selam Jerman mulai mendekat. Mendengar itu, Cross langsung memerintahkan untuk menebarkan sebuah bom air. Akan tetapi, mereka harus menyanyiakan beberapa bom yang disengaja kapal selam Jerman buang untuk sebuah pancingan. Tak lama kemudian, kapal selam Jerman yang bernama Greyhound berkomunikasi lewat radio. Mereka mengancam akan menenggelamkan kapal Greyhound serta seluruh kapal konpoi dan tentunya saja, semua awak kapal menjadi khawatir. Dan benar saja, kapal selam Jerman semakin ganas, mereka menembakkan beberapa torpedo dan menenggelamkan beberapa kapal konpoi. Cross ngelamun tarik setelah mendapat laporan kalau dia telah kehilangan lima kapal yang didalamnya ada 200 orang. Tentu saja, sang kapten sangat tertekan dan tak tahu apa yang harus dilakukan, siapa sangka. Kalau tugas pertamanya jadi kapten penuh petaka. Sedangkan mereka untuk mencapai kepelindungan udara masih ada 26 jam lagi. Ditambah lagi, korban terus berjatuhan serta persediaan senjata semakin menipis. Pada waktu pagi harinya, kapal selam Jerman kembali lagi beraksi dan mulai menembakkan torpedo ke arah kapal Greyhound dan Diki. Untungnya saja, mereka bisa menghindari kapal tersebut, kemudian Cross mengajak Diki untuk bekerja sama menyerang balik kapal selam Jerman. Sang kapten mulai mengatur posisi Greyhound, sedangkan Diki menjatuhkan beberapa bom air. Beberapa saat kemudian, petugas sonar mendeteksi keberadaan musuh dan ternyata kapal selam Jerman naik ke permukaan karena telah terkena oleh bom dari Diki. Melihat kesempatan itu, Cross langsung menembaki kapal selam Jerman. Setelah pertempuran itu semua mulai membaik, Cross pun mengikuti upacara kematian karena tiga anak buahnya harus gugur akibat dari serangan tadi. Cross yang mengetahui kalau kapal Eagle yang sudah rusak parah dan kini tinggal Harry dan Diki yang masih bertahan. 14 jam waktu ke titik aman dan Kapten Cross yang tahu kalau kondisi konvoy sudah mulai lemah, lalu menyuruh Cole untuk meminta bantuan kepada Angkatan Laut Inggris. Tak lama, Cross mendapat balasan dan Cross langsung menerjemahkannya. Ternyata konvoy akan diarahkan ke sebuah titik pertengahan di mana dalam koordinat tersebut adalah dalam lindungan udara dan Cross mengatakan bahwa jika titik aman tersebut bisa ditempuh dalam 4 jam perjalanan. Pada waktu ini, Cross yang sangat kelelahan ditambah kapal Grey Wolf kembali mengancam lewat sebuah radio. Beberapa saat kemudian, kapal Greyhound diserang kapal selam Jerman dan menembakkan dua torpedo. Dan beruntungnya saja, bantuan kapal udara datang. Setelah melalui 40 jam melalui pertempuran menegangkan, akhirnya Cross bisa sedikit tenang dan di titik pertemuan tersebut, kapal Inggris menyabut kedatangan mereka untuk memberikan perlindungan sampai akhirnya. Film pun selesai. Gimana nih? Tegang gak? Jadi, itulah cerita film Greyhound 2020. Pesan apakah yang bisa diambil dari film ini? Silahkan isi kolom komentar ya. Oke lah, sekian aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video sekanjutnya. Ceki, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.